Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkrasi Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Saya harus mengatakan Bahwa kita terkejut dengan fenomena beberapa waktu belakangan ini Yaitu pernyataan seorang publik figur di negara kita Yakni Daniel Mananta Bahwa dalam patung-patung dikatakannya Ada yang namanya unclean spirit Tapi ingat keterkejutan ini bukan seolah-olah Bahwa Daniel Mananta telah menunjukkan Ajaran yang benar kepada kita Dan kita baru merasa selama ini Telah beriman dengan salah Tapi yang kita terkejutkan ialah Bahwa tokoh seperti Daniel Mananta Dengan gegabah membuat suatu pernyataan yang keliru Bagaimanapun sebagai tokoh publik Dampak dari pernyataan Daniel Mananta ini pasti cukup luas Sangat disayangkan Bahwa Daniel Mananta menyinggung hal yang sensitif tentang agama Apalagi yang disampaikannya justru keliru Memang ajaran iman harusnya kita terima Dari pengajaran resmi dalam gereja kita Namun saya yakin Tidak sedikit umat kita yang juga akan gampang tersulut Dengan pernyataan itu Dan video ini pertama-tama untuk mengoreksi Sikap dan pernyataan Daniel Mananta Bahwa ada unclean spirit pada patung Kita tidak sedang menyerang pribadinya Daniel Mananta dengan terang-terangan mengatakan kepada publik Bahwa ia setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad Yaitu priyal ada jin kafir di salib Mirip dengan apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad Ia menyatakan bahwa ada unclean spirit pada patung Hal seperti ini memang sering kita hadapi Dari dulu begitu banyak tuduhan orang-orang kepada kita Khususnya atas tradisi dalam gereja Yaitu menggunakan patung sebagai sarana beribadah Biasanya kita diserang dengan ayat-ayat dari keluaran 20 ayat 4 sampai 5 Yaitu Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang di langit atau di bumi Perintah itu kemudian menambahkan Jangan suci menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Atau juga dalam ulangan 4 ayat 15 sampai 16 Dikatakan Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa Pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb Dari tengah-tengah api Supaya jangan kamu berlaku busuk Dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun Yang berbentuk laki-laki atau perempuan Nah kali ini Daniel Mananta Mengangkat dari Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 Daniel menafsirkan ayat-ayat dari kutipan itu Untuk mengatakan Membenarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Perial adanya jin kafir di salib Dan dalam bahasa Daniel Mananta adalah Adanya unclean spirit pada patung Karena itu marilah kita lihat Empat kekeliruan yang nyata dalam pernyataan Daniel Mananta itu Kekeliruan pertama ialah Daniel Mananta menafsirkan dan mempublikasikan Tafsiran ayat kitab suci Tidak pada konteks ayat itu Bapak ibu saudara saudari Kita meyakini bahwa ayat kitab suci Tidak boleh dicomat begitu saja dari konteksnya Untuk mengerti makna sebenarnya dari ayat kitab suci itu Kita mesti melihat konteksnya Sebaliknya ketika kita tidak melihat ayat kitab suci Konteks ayat kitab suci itu Kita pasti akan keliru menafsirkannya Dan itulah yang terjadi dengan Daniel Mananta Saya duga Daniel Mananta Tidak tahu konteks ayat kitab suci yang dikutipnya Sehingga ia dengan berani menggunakan ayat itu Untuk membenarkan ajaran Ustadz Somat Dan menuduh bahwa dalam patung ada unclean spirit Kalau ia mengetahui konteksnya Pasti ia tidak akan menggunakan ayat itu Dan menyatakan hal tersebut Daniel harusnya menyadari Bahwa meski dalam Yesaya 44 Ayat 13-20 Ada perkataan Allah yaitu Yahweh Tentang larangan pembuatan patung Tapi konteksnya adalah Melarang pembuatan patung Dalam rangka menyembah dewa-dewi lain Yang dalam kitab suci dewa-dewi itu Disebutkan sebagai Allah dengan A Huruf kecil Lihat saja di teks kita masing-masing Kitab Yesaya dibagi menjadi tiga bagian Dan bagian kedua disebut sebagai Deutero Yesaya Dimanalah disitulah terdapat Ayat yang dikutip oleh Daniel Mananta Yaitu Yesaya 44 Ayat 13-20 Itu adalah bagian dari Deutero Yesaya Dan Lihatlah konteks dari Deutero Yesaya Konteks dari Deutero Yesaya adalah Pernyataan dari seorang Nabi Anonim Yang menyerukan kepada bangsa Israel Yang sedang mengalami masa hukuman dari Allah Bangsa Israel kala itu dihukum oleh Allah Karena mereka telah tidak setia kepada Allah satu-satunya Yaitu Yahweh Mereka justru menyembah dewa-dewi bangsa lain Dan juga melakukan ketidakadilan dalam masyarakat Karena itulah Allah menghukum bangsa Israel Dengan membuang mereka ke Babel Dan menderita disana Deutero Yesaya Dimana terdapat Ayat yang dikutip oleh Mananta tadi Mau mengatakan Bahwa Diwartakan Agar bangsa Israel bertobat Dan kembali kepada Yahweh Sebagai satu-satunya Allah Sehingga hukuman akan segera selesai Allah akan segera membebaskan umatnya Jika mereka bertobat Yahweh akan membebaskan mereka Bangsa Israel Harus kembali menyembah Yahweh Sebagai satu-satunya Allah Dan mereka harus melepaskan pengaruh Dari bangsa-bangsa asin dalam kehidupan mereka Yaitu praktik penyembahan dewa-dewi Yang mereka sembah dalam patung Yang mereka yakin kini akan menolong mereka Itu adalah situasi Dimana orang Israel berada kala itu Situasi pembuangan di Babel itu Terdapat bangsa-bangsa bukan Yang lain selain Israel Yang memiliki tradisi untuk menyembah dewa-dewi Lewat patung Itulah yang harus dihindari oleh bangsa Israel Jangan menyembah dewa-dewi lewat patung itu Sembalah aku sebagai satu-satunya Allah Yaitu Yahweh Bangsa Israel di tengah peneritaan itu Harus tetap setia kepada Yahweh Agar mereka diselamatkan Jadi yang dilarang dalam kitab suci Dalam ayat yang disebutkan tadi adalah Penyembahan kepada dewa-dewi asing Yang kerap dilakukan dengan penyembahan lewat patung Kitab suci bukan pertama-tama melarang Pembuatan patung sama sekali Karena kita tahu sendiri Allah pun pernah meminta Agar dibuatkan patung Sebagai tanda kehadiran dirinya Yaitu patung dua malaikat kerubim Pada tabut perjanjian Ia juga pernah meminta dibuat patung ular perunggu Lalu lembul-lembut tembaga dalam kenisah Dan berbagai patung lainnya Allah tidak pernah melarang membuat patung sama sekali Bahkan ia menyuruh membuat patung Namun kata kuncinya ialah Jangan pernah menyembah dewa lain Dengan cara menyembah patung Patung dibuat bukan untuk menyembah dewa lain Bukan untuk disembah Daniel Mananta juga mengatakan Bahwa dalam kitab suci Tidak dikisahkan bahwa ada patung Yahweh Memang Yahweh tidak pernah digambarkan lewat patung Karena itulah ketika Raja Demokadnesar Memasuki ruang Maha Kudus Tidak ada disitu patung Yang langsung menggambarkan Yahweh Namun Di dalam ruang Maha Kudus itu Ada dua malaikat kerubim Yang dalam konteks Yahudi adalah Representasi Allah Memang bangsa Israel dalam perjanjian lama Tidak pernah melihat Allah Sehingga mereka tidak dapat mematungkan Bagaimana Yahweh itu sebenarnya Yahweh yang begitu tinggi Tidak mungkin dipatungkan Dalam bentuk apapun Namun kehadiran Yahweh Dapat disimbolkan Itulah dengan membuat Dua malaikat Dua patung malaikat kerubim Malaikat dalam konteks Yahudi Ialah sangat dekat Untuk mengatakan Allah sungguh hadir Nah apakah orang katolik Yang membuat patung Tuhan Yesus Telah melanggar apa yang disebut Dalam kitab suci Kita harus melihat konteksnya Kalau dalam perjanjian lama Belum ada patung Yahweh Karena Yahweh memang tidak pernah dilihat Namun kita juga membuat patung Yesus Sebagai Allah Karena memang Allah sudah berinkarnasi Dalam diri Yesus Yang pernah dilihat oleh mata manusia Kita umat perjanjian baru Telah melihat Allah Dan itulah yang digambarkan Lewat patung dalam gereja katolik Yaitu patung Tuhan Yesus Dan patung itu bukan untuk disembah Melainkan sarana Untuk sampai kepada Tuhan Ada patung Tuhan Yesus Karena kita telah mengalami Yesus Dalam inkarnasi Kekeliruan kedua Yang telah dibuat oleh Daniel Mananta Ialah Bahwa Daniel Mananta Telah keliru menyampaikan Dan menyampaikan satu tafsiran Atas ayat kitab suci Dan dengan gampang mempublikasikannya Padahal dia tahu Tapsiran itu bertentangan Dengan tafsiran gereja Setiap orang Boleh-boleh saja memang Menafsirkan ayat kitab suci Dalam hidupnya Sejauh itu tidak bertentangan Dengan ajaran gereja Karena kita yakin Bahwa ayat kitab suci Dijaga oleh tafsiran gereja Mengapa tafsiran gereja Harus kita pegang Karena Gereja sungguh telah mempelajarinya Dan kuasa itu memang Telah diberikan kepada gereja Maka ketika kita menafsirkan Ayat kitab suci Bertentangan dengan Apa yang disampaikan gereja Satu hal yang Pertuluh kita sadari adalah Bahwa kita sedang salah Dalam menafsir Karena ayat kitab suci Tidak dapat Begitu saja Ditafsirkan Ada konteks Ada sejarah Ada akar kata Dan berbagai hal lain Yang harus dicermati Lewat studi yang mendalam Dan itu Terdapat dalam Pengajaran gereja Kekeliruan ketiga Yang dilakukan oleh Daniel Mananta adalah Sangat disayangkan Bahwa Daniel Mananta Melakukan lompat pemikiran Dengan mengatakan Bahwa dalam patung Ada unclean spirit Dari mana dasarnya Dia mengatakan hal itu Seandainya Daniel Mananta Kita pun membaca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 tadi Sebenarnya sama sekali Tidak ada dalam kutipan itu Mengatakan bahwa Dalam patung Ada unclean spirit Yang dikatakan dalam ayat itu Ialah Bahwa Menyembah patung itu adalah Sia-sia Karena tidak punya kekuatan Karena toh adalah Buatan manusia Ini merupakan Lompatan ide Dan kita bisa menerka Bahwa apa yang disampaikan Kesimpulan tergesa-gesa Oleh Daniel Mananta Adalah Adopsi Dari pemikiran Ustadz Abdul Somad Yang pernah mengatakan Bahwa dalam salib Ada jin kafir Daniel Mananta Telah memperalat Ayat kitab suci Untuk ide kelirunya Kekeliruan keempat Oleh Daniel Mananta Ialah Bahwa Daniel Mananta Dari beberapa situs Diketahui adalah Seorang katolik Memang sejauh saya tahu pun Daniel Mananta juga memang Pernah hadir Dalam berbagai acara penting Dalam gereja katolik Sebagai pembawa acara Memang Akhir-akhir ini juga Daniel Mananta Dengan channel Youtubenya Mulai mengarah pada Hal-hal religius Tentu kita bahagia Bahwa ia semakin Menyelami Hal-hal religius Tentang iman Tapi nampaknya Cara yang dipakai oleh Daniel Mananta Keliru Daniel Mananta Tidak sadar Bahwa perjalanan Religius Butuh pendampingan Dari gereja Karena dalam gereja lah Ditemukan pengajaran Yang benar itu Sebagai orang yang belajar Kita harus rendah hati Bertanya pada Otoritas gereja Misalnya Kalau ada Ajaran-ajaran Yang membingungkan Seperti yang Ditemukan oleh Daniel Mananta Harusnya Ia dengan rendah hati Mendatangi Otoritas gereja Seperti pastor Atau Pihak-pihak lain Sayangnya Saya duga Ia justru Mendekati Pemuka agama lain Untuk mengerti Iman kekristianannya Padahal Ia belum sungguh Menyelami Iman kekristianannya Dari Pendalaman agamanya sendiri Sebagai orang Kristen Kita tidak Melarang orang Untuk berpindah agama Namun prinsipnya Ialah Pindahlah ke agama lain Kalau engkau Sudah benar-benar Memahami imanmu Dalam kekristianan Atau katolikan Dan menemukan Ada yang salah Dengan itu Masalahnya Orang belum Benar-benar Memahami Ajaran imannya Tapi begitu saja Gampang menyatakan Bahwa ada Yang salah Dalam ajaran imannya Harusnya Yang dilakukan Daniel Mananta adalah Memahami imannya Lebih dahulu Secara mendalam Dan hal itu Ditemukan Dalam pengajaran resmi Dalam gereja Misalnya lewat Para imam Para uskup Adalah keliru Mendalami iman Kristian Justru dari Pemuka agama lain Dan itu tampaknya Yang terjadi dengan Daniel Mananta Demikianlah Empat kekeliuran besar Dalam pernyataan Daniel Mananta Bahwa ada Angkin spirit Pada patung Daniel Mananta yang terkasih Kami tetap Mengasihimu Baik sebagai manusia Maupun sebagai Sesama pengikut Yesus Tetapi perbuatanmu Sungguh kami sesali Tapi belum terlambat Mari terus mendekat Kepada Tuhan Mohon ampun Atas apa Yang telah kita Perbuat kesalahan-kesalahan Yesus Engkau andalanku Pachi Bibi Pachi Bibi